Kaleng-kaleng lima rumah tangga, bila dibuang, akan menjadi sampah dan dapat mencemari lingkungan. Tetapi bila disimpan, akan mengumpulkan seperti ini dan akan mengimulkan masalah baru lagi. Jadi, berbekal hobi saya melukis, saya mencoba memanfaatkan kembali kaleng-kaleng bekas ini sebagai media lukis sehingga mempunyai fungsi baru dan nilai seni. Sebagai ibu rumah tangga, pasti kita banyak menghasilkan sampah-sampah dengan berbagai jenis. Ada yang plastik, ada yang kaca juga, yang banyak juga kaleng. Saya biasanya yang dari kaleng itu susu kental manis, susu bayi, itu memang menjadi masalah ya. Oleh karena itu, kemudian saya berinisiatif limbah ini bisa dimanfaatkan daripada menjadikan sampah yang tidak berguna. Awalnya, kaleng-kaleng bekas itu saya coba manfaatkan untuk saya sendiri dan untuk anak-anak. Jadi, seperti susu kental manis itu, saya coba untuk jadi kaleng pensil. Terus, misalnya tutup susu bayi, saya jadikan tulisan welcome, jadi saya taruh di depan rumah. Terus, kaleng biskuit yang bulat, saya manfaatkan jadi jam dinding. Kebetulan, anak-anakku juga suka melukis semua. Ketika saya menggambar bersama anak-anak, mereka sangat tertarik ya. Dan memang tema-tema yang saya suka itu memang tema anak-anak dengan gambar anak-anak dan warnanya yang cemerlang-cemerlang seperti itu. Kali ini saya akan memberikan contoh cara melukis di kaleng. Kaleng yang mau saya pakai saat ini itu kaleng bekas susu bayi. Kaleng ini akan saya jadikan celengan. Jadi, langkah pertama setelah kita cuci dulu untuk bagian luarnya, untuk menghilangkan tulisan-tulisan ini, tidak perlu dikerok. Begitu, jadi kita dasarnya dengan warna cat putih, jenis cat yang dipakai, cat akrilik. Jadi, cat putih ini harus tebal supaya tulisan-tulisan yang ada di kaleng tertutup. Seperti itu, seperti ini. Kalau sudah, kita jemur dulu. Kira-kira 10 menit. Ya, ini cat putihnya sudah kering. Step berikutnya yaitu kita bikin pola. Polanya bisa pakai pensil atau spidul permanen. Untuk temanya bisa sesuai yang Anda suka. Kalau untuk saya, saya sukanya gambar anak-anak. Jadi, untuk awal kita coba, lebih baik objek yang kita gambar itu yang besar-besar saja, yang sederhana saja bentuknya. Atau kalau mau mencoba dengan bentuk yang lebih sederhana, bisa saja dimulai dengan hanya garis-garis saja seperti itu, atau bulat-bulat, atau kotak-kotak. Asalkan pemilihan warnanya tepat, akan mendapatkan hasil yang bagus juga. Langkah selanjutnya yaitu pewarnaan. Kalau warna hijau selesai, baru kita warna yang detil-detilnya ini. Sudah selesai. Jadi, seperti inilah hasil akhirnya. Awal mulanya sih, saya berkunjung ke rumah Mbak Lanik. Putri saya dikasih semacam souvenir dari kaleng bekas. Itu dari kaleng susu, kata Mbak Lanik. Ternyata unik, warna-warnanya juga lucu-lucu, seru-seru, gambarnya juga macam-macam. Nah, setelah saya pulang, ternyata di rumah saya ada juga kaleng-kaleng susu bekas. Terinspirasi juga sih saya. Akhirnya, setelah beberapa hari dari situ, akhirnya saya belajar dengan Mbak Lanik. Dari emas yang belum dicat sampai yang sudah jadi. Pertamanya, saya coba-coba dulu sendiri di rumah. Setelah itu saya coba dijual, ternyata alhamdulillah animonya banget. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.